Kan dari tadi ngomongin tentang inspirasi dan juga motivasi gitu, tapi dalam hidup pernah gak sih ngerasa down-nya juga gitu? Pasti ada gak sih down-nya? Menurut kamu harusnya ada, harusnya pasti ada. Kan aku juga manusia yang punya perasaan, kalau namanya perasaan kan berarti sebagai manusia kadang kita sedih, kadang kita kecewa, kadang kita gembira, ada suka dan dukanya. Jadi pasti seorang Mary Renault pun juga pernah merasakan kesedihan, kegagalan gitu. Nah terus gimana tuh caranya biar bangkit lagi gitu? Tapi mungkin buat saya, mungkin karena saya tahu bahwa kesedihan itu kan gak selamanya ya akan ada. Sama seperti kegembiraan, maksudnya gak ada yang abadi di hidup ini gitu. Jadi kalau misalnya gagal sekarang, bukan berarti gagal selamanya. Kalau misalnya sedih sekarang, bukan berarti sedih selamanya. Nah karena saya sadar akan hal itu, jadi biasanya saya mungkin lebih cepat untuk bisa move on sadar dan bangkit. Jadi saya selalu percaya kayak setiap orang tuh, setiap kesedihan kan punya tanggal kadaluar saya sendiri ya. Dan sebenarnya kita tuh yang nentuin kapan tanggal kadaluar saya. Jadi kalau buat saya mungkin karena saya juga lebih aware akan hal itu, jadi lebih cepat sadarnya, lebih cepat bangkitnya. Lebih punya banyak amunisi untuk membuat saya semangat. Oke, jadi emang harus sadar dari diri sendiri sebenarnya ya. Betul, betul. Karena bosan gak sih, tapi motivasi orang kayak, gue juga punya masalah hidup kali gitu. Bosan dengan pekerjaan itu definitely enggak. Karena gimana bisa bosan gitu, kalau setiap hari yang dilakukan itu selalu pasti saja berbeda dan bervariasi. Jadi kayak misalnya kalau saya ngeliat dari jadwal, jadwal ya? Ambil handphone. Oh dia beneran. Oh beneran, beneran. Nah coba nih kita kepoin, hidupnya tuh sesibuk apa dan ngapain aja gitu. Oh malingnya rame banget. Rame-rame, peru-peru warna. Oke jadi contoh nih, misalnya kayak hari ini kan lagi syuting. Tapi misalnya dari minggu lalu aja, udah minggu lalu baru balik dari Singapura waktu itu. Nah tapi setelah balik dari Singapura, abis itu ada syuting. Syuting pun juga untuk syuting YouTube saya gitu. Senang banget bisa bertemu dengan tokoh-tokoh inspirasi. Yang dari situ pun juga saya banyak belajar. Terus abis itu hari selasanya saya datang ke acara Nobar, nonton film bareng Susanti. Dan disitu juga sebetulnya ngajak sama anak-anak saya juga. Jadi kalian quality time dengan mereka. Ya bertemu dengan banyak orang juga, belajar juga gitu. Dan sekalian juga quality time dengan family. Terus abis itu syuting. Besoknya lagi syuting I'm Possible di Metro TV. Terus abis itu ada seminar kita kunjungan ke Bandung untuk survei lokasi Mary Riana Learning Center yang cabang berikutnya. Terus abis itu ke Toraja. Minggu lalu saya baru balik dari Toraja untuk memberikan seminar di sana. Dan seru banget. Dan biar itu bayangin di dalam satu minggu aja ada begitu banyak variasi. Kan kadang-kadang syuting di sini, ketemu orang, seminar, ada waktu juga dengan anak. Nah jadi ga mungkin, apa ya, ga mana mungkin bisa membosankan gitu. Karena setiap hari pasti selalu ada rutinitas yang berbeda-beda dan aktivitas yang berbeda-beda. Oke kalo gitu pertanyaannya bosen ga sih untuk bersikap positif? Karena kan orang kadang ada capeknya gitu. Iya, iya, iya. Nah ini dia. Karena menurut saya apa ya, bukan bosen ya. Kalo sesuatu itu bukan sesuatu yang memang diri kita. Of course kita akan merasa capek. Mungkin itu akan merasa ada beban berat. Mungkin pertanyaan banyak orang selalu bertanya, Sebenernya Miss Mary capek ga sih ngasih motivasi ke banyak orang gitu. Kalo saya menganggap itu sebagai, Saya harus ngasih motivasi dan saya punya, Harus punya jawaban atas pertanyaan semua orang, Ya mungkin saya akan merasa capek. Beban dirinya. Karena saya akan merasa menjadi beban gitu. Karena mana mungkin saya bisa menjawab pertanyaan semua orang gitu. Tapi kalo saya merasa bahwa, I'm not telling them what to do, But I'm just sharing with them what I've done. Jadi saya tuh bukan kayak menggurui, Tapi saya hanya membagikan apa yang saya rasakan, Apa yang saya lalui, Apa yang saya pernah alami dalam hidup. Ya saya akan merasa bahwa, Saya itu sama dengan mereka gitu. Kadang kalo saya ga punya jawaban, Ya it's okay. Ga harus semuanya dijawab kok. Kadang cukup untuk mendengarkan aja, Mereka sebenernya udah happy dan sempurna banget. Udah enggak gitu ya. Ada begitu banyak, Misalnya kayak DM-DM yang saya dapat di Instagram. Dan mereka tuh, Kadang-kadang mereka tau bahwa, Miss Mary pasti ga bakal punya waktu untuk bacain ini, Atau bahkan ngebales. Tapi ya saya hanya pengen aja sih untuk pencurhat. Karena pada saat ini saya bener-bener pengen mengeluarkan gitu. Dan itu panjang lebar gitu. Dan saya baca sebenernya. Kadang ga semuanya bisa saya reply. Tapi setiap hal yang saya baca itu, Ya saya selalu bener-bener mendoakan mereka sih. Semoga mereka mendapatkan ketenangan. Semoga mereka mendapatkan jawaban dan solusinya gitu. Oke. Nah jadi mungkin karena pendekatannya seperti itu. Jadi, Saya ngerasa bahwa saya dan mereka tuh ga berbeda. Karena saya merasa ga berbeda. Jadi, ya mungkin saya ga terlalu merasa ter-pressure. Bahwa saya harus menjadi orang yang sangat bijak. Yang harus tau segalanya gitu. Karena ga mungkin kan orang bisa punya jawaban dan segalanya. Jadi. Tengah. 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 Tengah.